Seorang pencuri senjata api milik polisi tewas setelah aksi baku tembak dengan aparat Polres Sorolangun Jambi. Pelaku merupakan residivis kasus narkotika yang sempat mendekam di lapas merah mata Palembang, Sumatera Selatan. Baku tembak terjadi di desa Bungur, Kabupaten Marujampi, antara polisi dan pelaku pencurian senjata api milik ganit reskrim Polsek Pau, Kabupaten Salorangun Jambi. Terdasar di Kepung, petugas gabungan dari Polres Sarolangun, Polres Marujampi, serta Resmobudet Reskrimu Polda Jambi Sabtu pagi, pelaku pencurian Madan Saifudin Harap, 24 tahun, warga Padang Sinempuan, Sumatera Utara melarikan diri ke persawahan. Pelaku yang tak mau menyerahkan diri terus melawan dengan menembak ke arah polisi yang mengepung. Pelaku akhirnya tewas dengan luka tembak di dada. Pelaku dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Dia melakukan penembakan juga kepada anggota Polri yang sedang melakukan penangkapan. Dengan menggunakan senjata yang dia ambil pada saat dia mencuri di Polsek tersebut. Akibatnya pelaku dapat keambil buku dan saat ini sudah tewas. Pelaku merupakan residivis kasus narkotika yang sempat mendekam di lapas merah mata, Palemang sumber terselatan dengan bebas bersyak. Jumat lalu pelaku datang ke Maposek Pau Kabupaten seolah-olah membuat laporan kejadian. Pelaku yang melintas di depan ruang kanditreskrim kemudian mengambil senjata di dalam laci. Dari Jambi, Andriani Kusandra, I News melaporkan.